Tema kita sepanjang bulan ini adalah bangkit dan bergerak. Kalau kita bicara masalah bangkit tentunya posisi kita ada yang dalam keadaan duduk, ada yang dalam keadaan tertidur atau terjatuh dan lain sebagainya. Atau juga sudah bangkit tapi diam aja enggak bergerak. Oleh sebab itu mari kita tidak hanya bangkit tapi juga bergerak untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita tahu bahwa kalau kita masih diizinkan hidup sampai saat ini tentunya ada rencana dan maksud Tuhan. Memang bangkit dari kejatuhan atau bisa dari keterburukan, bisa macam-macam sebabnya, bisa karena kecewa, putus asa, dan juga kegagalan. Banyak hal yang menyebabkan kita ini sulit untuk bangkit. Roosevelt, bekas Presiden Amerika berkata, satu-satunya orang yang tidak pernah melakukan kesalahan adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa selama hidup. Tidak mungkin tahu selama hidup kita tidak melakukan apa-apa. Kita melakukan banyak hal selama kita hidup. Sehingga yang namanya kesalahan dan kegagalan, itu bukan hal yang langka, itu hal yang wajar. Yang seringkali kita alami kegagalan. Coba kalau kita lihat Thomas Alva Edison, berapa kali dia gagal untuk menemukan lampu. Kalau saudara nonton TV beberapa waktu yang lalu tentang Richard Eliezer ya, dia berapa kali gagal juga masuk ke polisi. Baru keempat kali, baru diterima. Tahun 2016 mau masuk polisi gagal. 17 gagal, 18 gagal, baru 19 dia bisa diterima. Dan waktu itu ditanya, apakah orang tuamu tidak, wis, orang usah jadi polisi. Oh bolak-balik gagal. Apakah orang tuamu atau teman-teman tidak menyarankan seperti itu. Mungkin memang bukan panggilanmu dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Selama ada kesempatan dia coba. Orang tuanya ngomong seperti itu. Pokoknya selama masih ada kesempatan jangan pernah menyerah. Selama umurnya masih bisa. Karena untuk mendaftar di tentara, di polisi juga ada batas usianya. Dan saudara, sungguh bahwa disitu kita diajarkan juga untuk tidak pernah menyerah. Firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 16 digatakan, sebab tujuh kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi saudara disini dikatakan sekalipun kita ini orang benar, bisa juga jatuh saudara. Karena kita menjadi orang benar bukan karena kebaikan kita, karena kesalahan kita. Kita menjadi orang benar karena kita memang dibenarkan oleh karena kasih Kristus. Daud juga pernah mengalami kejatuhan. Sekalipun dia dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Musa, Petrus, semua pernah mengalami kegagalan. Sehingga kalau saat ini ada di antara kita yang gagal dan sulit bergerak, jangan putus asa. Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan. Saudara, bukan apa yang terjadi dalam hidup kita ini yang perlu kita mengganggu kita. Apa yang terjadi, tapi yang perlu adalah apa yang harus kita lakukan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Apa, nextnya apa. Jangan mengasih diri sendiri dengan apa yang terjadi. Aduh, aku nerongso. Kayak seperti dua petani. Petani misalnya, petani padi misalnya. Atau petani jak, atau apa saja. Dua petani, mereka dua-dua mengalami kegagalan panen. Yang satu, nolongso sekali. Waduh, kenapa Tuhan tidak memberi keberhasilan dan lain sebagainya. Dia mengasih diri sendiri, tidak berbuat apa-apa, tapi hanya menyesali kenapa ini terjadi dan lain sebagainya. Yang petani yang satu, oh iya gagal. Tetapi kemudian dia bangkit lagi dan mengolah tanahnya lagi. Dan tiga bulan kemudian dia sudah panen. Tetapi petani yang satu, yang tidak bangkit, nolongso, ya tidak panen apa-apa, saudara. Oleh sebab itu, kita harus melakukan sesuatu. Sekalipun kita saat ini sedang putus asa, sedang gagal. Jangan terpuruk dengan hal itu, tapi bangkit dan bergerak. Pagi ini kita belajar dari Sakyus. Bagaimana Sakyus seorang yang dibenci, tidak disukai oleh masyarakat. Dia berubah karena perjumpaannya dengan Tuhan. Kita baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Pemungut cukai mungkin pacak ya. Kaya-kaya ya, saudara ya. Kayak bapaknya siapa itu? Mario. Kaya-kaya. Tapi biarlah kita kaya dengan jujur. Amen. Kaya itu tidak hanya bicara materi, tapi kaya adalah kekayaan karakter itu yang penting. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendalui orang banyak. Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Saudara lihat, orang itu harus punya kreativitas. Tidak nelongsor dengan kekurangannya. Tapi dia bisa melihat hal-hal yang bisa dia lakukan. Kreativitasnya tinggi. Kalau Sakyus ini coba badannya pendek. Dia kepingin lihat Yesus. Kalau dia mengikuti orang lain, dia tentu tidak akan bisa melihat. Karena kalah tinggi. Dan dia punya akal. Punya akal. Dia lari mendalui. Dan memanjat pohon. Ini diperlukan kerendahan hati. Orang kaya. Kepala lagi pemungut cukai. Penekan wet. Saudara ngisin-ngisin. Kalau sekarang ini, kenapa? Kalau naik-naik di pohon. Tapi karena keinginannya. Kerinduannya untuk melihat Yesus. Dia singkirkan semuanya itu. Singkirkan harga dirinya mungkin. Dia lari manjat pohon untuk melihat siapa Yesus. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata. Sakyus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan cuka cita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudara, kalau kita lihat ini. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Orang lain yang melihat itu bersungut-sungut. Jadi kayaknya itu yang ngomongin itu orangnya suci. Sok suci bukan? Kok menumpang di rumah? Apakah dia tidak berdosa? Padahal semua orang berdosa. Dikatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Memang Tuhan datang adalah untuk orang-orang berdosa. Betul? Rumah sakit ada untuk orang sakit. Tuhan datang untuk orang berdosa. Supaya orang berdosa ini ditebus dosanya dan diselamatkan. Jadi saya percaya disini kita semua ada orang-orang berdosa. Yang menerima kasih karunia Tuhan untuk diselamatkan. Sehingga Tuhan mau menumpang. Mau tinggal di dalam rumah kita. Amin. Rumah bukan berarti bangunan. Tapi rumah adalah hidup kita. Rumah itu hidup kita. Bukan berupa bangunannya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kekristnaan kita pun seringkali. Ini juga kami alami saudara. Coba saudara kalau melihat. Jadi seolah-olah kalau sudah melayani Tuhan. Itu pasti orang yang suci. Coba misalnya suatu hari yang melayani disini. Tetangganya lihat. Kemarin itu barusan. Dengar piring terbang. Kok sekarang sudah nyanyi di gereja? Piring terbang itu berkelahi dengan suami istri. Kadang di jalan sampai telpon saya. Itu tetangganya telpon. Tante itu jemaatnya tante. Oya-oyaan di jalan. Malam-malam. Itu jadi terus kemudian melayani Tuhan. Orang lain mencumoh. Ini pieto ini. Pak Henggi ini tidak mengenai. Ini ingin tersepadu. Barusan kemarin berkelahi. Kok sekarang sudah melayani di gereja? Discourse. Seharusnya discourse. Betul? Coba saudara lihat. Yang melayani disini. Ih, kayak utang orang bayar. Aku, wes ngangkat-ngangkat tangan. Gimana? Kok enggak discourse? Coba sekarang bayangkan. Tuhan itu kalau misalnya saudara. Misalnya ini ya saudara. Kemudian discourse. Enggak boleh pelayanan lagi. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Ada resiko. Wes, aku rengtuk nyanyi meneh. Tak nyanyi ini. Gak naik klub. Bisa enggak? Bisa hilang enggak? Jadi memang kita juga ada resiko. Resikonya dicemok orang-orang. Tapi ya orang gendah kek. Pelayan-pelayan Tuhan ini orang gendah. Memang saya ngomong memang kita. Kita orang gendah. Pendetopu ya orang gendah. Semua karena kita ini orang berdosa. Amin. Oleh sebab itu Tuhan mau datang. Asal kita mau bertobat. Ngaku dosa kita. Betul? Lah kayak sebulan yang lalu ketemu aku di Sember. Loh berarti gue podo-podo lo mau Sember. Tanpa, tanpa apa, apa ya. Tanpa sadar. Dia ngomongnya ingin menghakimi orang lain. Tanpa sadar dia membuka aibnya. Aku ketemu dia di Sember. Katanya gitu. Sember tahu saudara. Yang bukan orang salah juga mungkin enggak tahu ya. Sember itu tempat pelacuran. Jadi dia tanpa sadar ngomong aku ketemu dia di Sember. Kok sekarang dia sudah bisa ikut kor dan lain sebagainya. Ya memang kita panggil, kita arahkan. Jangan berbuat gitu lagi ya. Ya, tapi kalau kemudian di stop. Semua di stop. Semua di stop. Ya, di dunia luar sana itu loh menyambut. Betul? Disambut. Disambut setengah mati saudara. Ya, jadi ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi semua orang melihat itu bersungut-sungut. Orang lain bersungut-sungut. Kok Tuhan Yesus numpang di rumah Sakyus. Dianggap itu Sakyus orang berdosa. Cukanya meras dan lain sebagainya. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang. Akanku kembalikan empat kali lipat. Ini rasanya tidak masuk akal. Separuh dari hartanya dikasihkan orang miskin. Dan kalau ada orang yang pernah diperas dikembalikan empat kali lipat. Kan kalau secara matematik kurang tau saudara. Karena dia juga hidup dari meras-meras. Kekayaannya juga dari hasil memeras saudara. Tetapi itulah perjumpaan dengan Tuhan mengubah karakter dan mengubah cara hidup Sakyus. Kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi mari kita belajar dari Sakyus bagaimana dia keluar dari sona nyamanya. Untuk kepingin ketemu Tuhan Yesus. Yang penting bukan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi apa yang akan kita perbuat dengan apa yang sudah kita alami. Yang pertama, bagaimana Sakyus ini karena perjumpaannya dengan Tuhan. Dengan melepas dari sona kenyamanannya seisi rumahnya ada keselamatan. Menjadi rumah keselamatan. Meninggalkan sona nyaman untuk menemukan pribadi Yesus. Sakyus meninggalkan kenyamanannya. Dia sudah orang kaya. Kerjaannya mengutimamerasi orang sudah enak. Tapi karena dia mendengar. Saya percaya Sakyus mendengar sesuatu sehingga dia ingin lihat siapa Yesus. Seorang nabi yang pengajarannya luar biasa. Penuh hikmat. Menyembuhkan banyak mujijat terjadi sehingga dia ingin lihat. Dan dia meninggalkan sona nyamanya itu. Demikian juga saudara, seringkali kita harus meninggalkan kenyamanan kita untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Seperti Paulus. Paulus sebelumnya menjadi sebelumnya Saulus. Dia menanggalkan semua sona nyamanya setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 ayat yang sampai ke-11 dikatakan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara kita lihat ayat ini. Persekutuan dalam penderitaannya. Menjadi orang Kristen yang namanya menderita itu seolah-olah suatu hal yang harus dihindari. Tapi di dalam Filipi 3 ayat 10-11 ini justru Paulus berkata. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Menjadi orang Kristen. Itu kepinginnya itu adalah semuanya itu enak. Usahaku diberkati. Anak-anakku diberkati. Semuanya enak-enak. Itu selalu yang menjadi tujuan kehidupan orang-orang Kristen. Tapi kita tidak boleh sampai di situ saja. Kan pokoknya aku kepingin sakit sembuh. Miskin aku jadi kaya. Terus keluarga ku, suamiku atau istriku yang sedang selingkuh bisa kembali. Keluarga ku dipulihkan. Itu selingkali itu yang jadi tujuan utama dalam kehidupan kekristenan kita. Sehingga pada saat itu tidak terjadi. Kita menjadi kecewa dan menarik diri dari Tuhan. Kita lupa bahwa tujuan utama kekristenan, tujuan utama kita adalah juga salah satunya persekutuan dalam penderitaannya. Kita enggak salah minta macam-macam dengan Tuhan. Enggak salah. Tapi kita harus tahu otoritas semuanya itu adalah di tangan Tuhan. Beberapa hari Jumat, waktu kita kan ada pertandingan bola basket. Waktu semifinal itu saudara. Waktu semifinal itu setengah main kita kalah. Setengah main kita kalah. Kemudian kan ada istirahat, jam istirahat. Terus anak-anak itu ya ada debi macam-macam. Tante, tante jangan di sini. Tante keluar, cari tempat untuk doa syafaat. Jangan di sini. Waktu dudukkan KB, tante kalah. Terus dalam perenungan saya itu ya saya geli, tapi ya saya ngerti itu setengah gojek. Waktu doa, pokoknya tante doa. Waktu rasanya doa, baik gitu. Terus saya mikir gini. Kalau yang sana ada pendoa syafaat, juga doa. Tuhan aku ingin menang, aku ingin menang. Dua-dua berdoa syafaat, ingin menang semua saudara. Terus saya gini. Dan memang sebetulnya saudara, kita harus tahu tujuan utama pertandingannya itu apa. Saya ngomong kalau memang, saya ngomong, memang doa. Saya juga, Tuhan memang aku ya kepingin menang. Tapi bukan itu. Tapi tujuan utamanya adalah bahwa di dalam pertandingan itu ada persahabatan, ada diajari sportivitas, diajari kedisiplinan, diajari daya juang dan lain sebagainya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan banyak bersahabat dengan teman-teman yang lain. Itu tujuan utamanya. Bukan untuk menang nomor satu. Bukan untuk menang. Itu keinginan boleh. Tetapi yang memberi menang atau kalah itu Tuhan. Tergantung bagaimana daya juang kita, tergantung bagaimana latihan kita dan lain sebagainya. Lah kehidupan kekristianan itu sering gitu. Kita mintanya pokoknya yang enak, 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 enak. Tujuan utama keselamatan yang kekal itu yang kemudian kita abaikan. Sehingga kita lupa dalam setiap doa kita pun semuanya ego kita yang keluar. Aku pengen ini, aku pengen ini. Coba kenungkan beberapa detik. Doa-doa yang saudara panjatkan itu doanya apa? Rasanya doanya, Tuhan ini meh ujian, jangan sampai gagal. Tuhan, tokoku band rame, ojo kalah ambil sebelah. Tuhan, aku pengen kerja di perusahaan ini, aku harus berhasil. Dan itu aku, aku, aku. Seperti ini tadi saudara pertandingan. Kita lupa bahwa kemarin juga final. Memang semi finalnya lebih rame saudara. Wah itu. Kemarin final, musuhnya agak tua-tua. Jadi, tapi besar-besar badannya. Besar-besar badannya dari Semarang. Besar-besar badannya. Terus, ketua perbasinya itu datang. Saya ngomong, waduh, titis-titis tua itu. Tapi enggak. Tua, besar-besar, kurang lincah tantanya kebesar. Memang, jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Besar-besar itu gampang ambil bola. Tapi untuk dilesep-dilesep itu lebih enak yang kecil. Jadi, baik kecil maupun besar, ada keuntungannya sendiri-sendiri. Jangan menyesal, aku kok cilikmen, aku kok gedimen. Jadi, semua harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Amin. Hidung pesek, hidung mantung, kulit putih, kulit kuning, kulit hitam. Semuanya manis di hadapan Tuhan. Yang penting adalah isinya. Hatinya. Amin. Jadi, saudara seringkali, maka kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Yang tidak mementingkan diri sendiri. Semua aku, semua aku. Tapi, Paulus mengatakan, bersekutuan dalam penderitaannya. Penderitaan. Kita kemarin juga, eh, besok mau persiapan kotbah. Masih ada di lapangan, nonton basket. Dan ikut jadi supporter. Enaknya kotbahnya tentang perbasketan saja. Memang olahraga itu diajari sportifitas. Makanya, saudara perlu olahraga. Diajari berkat, apa ya. Kalau kalah, ya ngaku kalah. Jangan nyalain basitnya. Nyalain lapangannya. Kan manusia kan sering sifatnya gitu. Kalau ada sesuatu persoalan yang disalahkan orang lain. Kambing, cari kambing hitam. Tapi tidak pernah introspeksi. Apa yang salah dalam diriku? Kemudian diajari aturan main. Tidak main sembarangan. Ada aturan-aturannya. Demikian juga dalam hidup kita ada aturan mainnya. Aturannya apa? Alkitab itu loh, saudara. Sudah ada rambu-rambunya. Kalau bagaimana supaya keluargamu berbahagia. Bagaimana supaya engkau berhasil. Sudah ada rambu-rambunya. Tinggal kita tuh ngelakoni apa enggak. Sekarang tuh juga banyak keluarga-keluarga muda terutama ya. Keluarga-keluarga muda tuh ya mungkin yang 10 tahun, 5 tahun. Tapi ya rata-rata. Karena apa sekarang ini? Perselingkuhan itu loh, saudara. Wah itu luar biasa maraknya. Karena HP itu loh, saudara. WA. Perselingkuhan jarak jauh tuh banyak sekali terjadi. Saudara-saudara. Saya ingatkan, WA itu kalau saudara sudah punya istri. Jangan WA nonik-nonik lain. Baru apa? Sudah makan belum? Ngapain kamu? Itu WA orang perempuan lain. Punya istri yang di WA itu istrimu. Sudah makan belum? Jangan orang lain. Cewek lain yang di WA. Nah ceweknya ini juga lagi, suaminya lagi error. Waduh, itu kok memperhatikan aku ya? Waduh suamiku gak pernah memperhatikan. Terjadilah kotselet. Itu hal yang sepele bukan? Tapi itu bahaya. Makanya hati-hati, saudara. Yang menerima WA-WA dari yang cara ngomongnya, caranya itu menggoda. Jangan ditanggepi ya, men. Itu bahaya loh, saudara. Saudara kesandung jatuh itu bukan batu besar, tapi kerikil, betul? Saudara kesandung batu besar namanya matanya buta. Dan itu perlu dituntun memang. Tapi kalau kesandung itu dengan kerikil-kerikil. Ini kan kelihatannya sepele, wah iseng-iseng. Iseng-iseng. Tadi itu ketemu di gereja, ngguyum, maksumnya manis. Coba tak tanyain rumahnya mana. Gak, lah gawi apa tuh saudara sudah berumah tangga, tanya nonik-nonik rumahnya mana. Hanya kok, pernah ngalami? Ditanyain, bapak-bapak begitu. Pernah ya? Guru-guru? Cama orang tua muridnya. Wah bahaya nih. Makanya diingetin, coba kalau ada yang begitu, kalau gak bisa nangani, perlu lapor kita. Jadi kita bisa membantu bagaimana. Kadang-kadang di pdw, terus pada saat, waduh ngalami masalah betul-betul dengan keluarganya. Wah ini kok ada yang perhatian. Ya wes lah. Daripada tidak ada yang memperhatikan, orang tuaku yang gak memperhatikan. ini yang masih single, di chatting sama yang sudah berkuas, daripada orang tuan, aku gak memperhatikan. Ini ada om-om yang memperhatikan, yang gak masalah lah, daripada mamah papahku cuek. Lah kok sama om-om mau, kamu masih muda. Ya gak apa-apa asal kaya. Waduh, ingat firman Tuhan. Kekayaan itu, kamu kehilangan keselamatan, ganggu rumah tangga orang. Lah kok saya mah depe, guru-guru terus. Jadi saudara, jadi kita tuh ada aturannya semua. Amin. Itu apa, meninggalkan, persekutuan dalam penderitaan. Kita dalam rumah tangga itu ya saudara ya. Itu betul-betul melewati satu proses yang tidak mudah. Karena apa, tidak mungkin ada yang betul-betul cocok. Itu gak mungkin. Kalau saudara, ada dalam komunitas naik sepeda. Dalam komunitas jalan-jalan, gak cocok sama temennya. Ada perselisihan dengan temennya. Saudara bisa ngomong, aku tak keluar. Tapi kalau dalam rumah tangga, saudara gak cocok. Gak cocok. Gak mungkin saya tak keluar. Gak bisa seperti itu. Baik dan buruk, dulunya, wah waktu pacaran kan semuanya indah. Enak pacaran apa enak? Sudah rumah tangga, jujur. Enak mana? Pacaran apa rumah tangga? Enak pacaran. Kenapa kamu kawin? Rumah tangga kalau enak pacaran. Tapi justru itu diizinkan Tuhan. Supaya bisa melihat. Supaya bisa melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam rumah tangga. Wah saya sama Pak Hengki itu, gak cocoknya banget. Apalagi bikin bahan kot bahasa kemarin. Ini dia yang bikin. Kok kata-katanya gak enak ya? Saya ngomong. Ini yang kedua. Meninggalkan sona nyaman untuk berjuang membawa Yesus masuk ke dalam rumahnya. Ini yang bikin Pak Hengki ini. Meninggalkan sona nyaman untuk berjuang membawa Yesus. Saya ngomong, itu Sakyus gak berjuang. Itu Tuhan yang menggerakkan. Ya nanti kamu jelaskan ke jemaat. Ya ininya yang dirubah supaya jemaat gak bingung. Betul enggak? Coba ini Sakyus itu tidak berjuang. Sakyus berjuangnya hanya naik pohon, betul. Tapi tidak berjuang membawa Yesus masuk ke dalam rumahnya. Ini yang buat Pak Hengki. Saya ngaku. Karena saya gak bisa buat gini itu gak bisa. Saya bisanya ngomong. Kamu bisa buat yang rajin. Tapi buat salah menurut saya. Ya wes nanti kamu yang jelaskan. Nah ya wes salah jelaskan karena gak enak. Ini bukan berjuang ya saudara. Jadi artinya dengan kerinduannya Sakyus untuk ketemu Tuhan. Itu menggerakkan hati Tuhan untuk numpang di rumahnya. Untuk tinggal di rumahnya. Amen. Jadi itu menggerakkan hati Tuhan. Bukan berjuang Tuhan. Mendatangkan Tuhan. Tapi dia hanya melihat. Tuhan datang. Karena dia tahu kerinduannya Sakyus. Untuk datang masuk ke dalam rumahnya. Kita bisa contoh Musa ya. Jadi karena iman. Maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita semencara dengan umat Allah. Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kita lihat Musa. Musa ini kan menjadi putri Fir'aun. Berapa tahun? Menjadi putra kerajaan Mesir. Tapi karena dia suka menderita sengcara bersama umatnya. Segala kesenangan-kesenangan dunianya. Itu dia tinggalkan. Coba saudara yang saudara kejar saat ini. Saat ini. Yang saudara rindukan. Apakah hanya kesenangan sementara? Atau yang bersifat kekekalan? Kita enggak salah loh. Kita doa. Minta sama Tuhan. Diberkati. Minta kesehatan. Itu enggak apa-apa. Itu kita panjatkan setiap saat. Saya juga seperti itu. Tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah rumah kita menjadi rumah keselamatan. Rumah kekekalan. Karakter kita diubahkan. Kemudian Musa ini menanggalkan semuanya. Jadi saudara sekarang ini. Saudara yang masih ada dalam kubangan. Hal-hal yang tidak menyenangkan atau dilarang oleh Tuhan. Tanggalkan semuanya itu. Kesenangan yang mungkin bersifat sementara. Saudara mungkin pakai narkoba. Pakai apa. Yang bisa fly. Itu berapa menit sih? Saya itu ya heran. Kok orang bisa kena narkoba? Padahal sudah banyak buktinya. Bahwa orang kena narkoba. Bisa banyak yang mati. Istilahnya sako dan lain sebagainya. Kok ya bisa? Coba-coba. Itu kesenangannya berapa? Tapi penderitaannya. Ya ma, ayo. Mungkin saudara makanya bergaul yang betul. Kalau ada yang teman saudara yang ada narkoba. Atau seks bebas. Free sex. Penyimpangan seksual. LGBT dan lain sebagainya. Saudara harus menjadi contoh, menjadi teladan. Jangan ikut-ikutan saudara. Kesenangan yang hanya sementara. Kesenangan yang sementara. Tapi mengakibatkan keselamatan kita hilang. Apalah artinya? Umur kita itu paling berapa? 70-80 tahun. Setelah 70 tahun ke atas itu bonus loh saudara. Setelah itu hanya kesusahan. Ya karena kalau sudah 90 atau apa, itu boyoke, jalane, mulai tidak benar. Kita harus sadar saudara. Bahwa fisik kita itu memang ada penurunan. Tapi roh kita tetap menyala-nyala. Kemarin itu final lawannya dari Semarang itu besar-besar. Tapi roh dok tua-tua saudara. Jadi setelah setengah main mungkin fisiknya sudah semakin menurun. Jadi tidak bisa dibohongi. Kemudian yang ketiga. Meninggalkan zona nyaman untuk menjadi berkat. Dan membuka jalan. Bagi banyak keluarga yang lainnya. Jadi perjumpaan setelah keluar dari zona nyaman berjumpa dengan Tuhan. Itu mengubah karakter Sakyus. Sehingga sampai Tuhan ngomong di dalam ayat yang ke-9 dan ke-10. Bahwa terjadi keselamatan di dalam rumahnya. Itu setelah apa? Setelah Sakyus ngomong sama Tuhan. Separuh dari hartaku akan kubahgikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang diperas diganti empat kali lipat. Jadi dulu orang yang suka memeras menjadi orang yang murah hati. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah setelah kita mengikut Tuhan ada pertumbuhan? Dulu yang sukanya KDRT dengan istri, anak. KDRT itu tidak hanya secara fisik tetapi juga secara kata-kata bisa. Apakah sudah ada perubahan? Dulu yang keset, yang malas. Apakah sudah ada perubahan menjadi orang yang rajin? Jadi ada perubahan sikap. Kalau kita selamanya itu bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tidak ada perubahan. Namanya kita itu tidak bergerak, tidak ada pertumbuhan. Oleh sebab itu mari kita ini bergerak dan bertumbuh. Sehingga ada perubahan karakter yang nyata. Dan lewat perubahan itu, itu adalah penginjilan yang paling efektif. Penginjilan yang terbuka lewat perubahan hidup kita. Loh dulu kamu kok kalau kuliah seringnya ngepean. Sekarang kok benar-benar rajin belajar dan tidak ngepean lagi. Jujur, kejujuran itu mahal harganya. Dulu kamu suka ngapu sih. Sekarang kok jujur. Nah ada perubahan sehingga orang melihat. Oh karena ada pelajaran daripada Tuhan. Yang bahwa ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita barusan belajar kisah di TV. Bagaimana kejujuran itu harganya sangat mahal. Dan kebohongan itu harganya juga mahal. Kebohongan itu harganya mahal. Kejujuran juga harganya mahal. Kejujuran harganya mahal. Dia mendapatkan keringanan karena kejujurannya. Tapi kalau bohong ya di dunia ditahan. Tapi di hadapan Tuhan juga salah. Bapak ibu jujur sama keluarga ya. Suami istri jujur ya. Gajimu berapa ya sampaikan. Jangan diuntet. Saya sering ngomong. Tuhan tidak menciptakan uang laki dan uang perempuan. Tuhan menciptakan uang yang sama. Jadi berapapun penghasilanmu. Komunikasikan salah satu ketidakberhasilan. Kegagalan dalam keluarga adalah komunikasi yang buruk. Banyak orang yang tidak mau geger dengan suami atau istrinya. Daripada rame. Jadi lebih baik aku diam. Tapi diamnya itu mendem. Sehingga pada satu saat itu akan meledak. Demikian juga mungkin kalau saat ini saudara single. Tidak ada pasangan. Tapi engkau bisa dengan anakmu. Dengan keluargamu yang lain. Dengan ponaan dan apa. Kamu berkata jujur komunikasi yang baik. Dan sungguh apapun yang menjadi persoalan di dalam keluarga. Asal engkau berkomunikasi dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Pasti ada pemulihan. Amin. Bangkit dan bergerak. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.